Halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa lagi di channelnya Nebola Ngepahaja Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya sedikit berbagi Dimana di tempat ini teman-teman di alam liar Saya ada memprogram dua jenis bahan bonsai dengan cara pecah batang langsung di alam Nah teman-teman, disini saya mencoba Yang pertama saya pecah batang dan saya los untuk pohonnya di alam Yang kedua teman-teman, saya pecah batang langsung saya potong batang utamanya Dan yang ketiga teman-teman, saya pecah batang sekitar satu bulan baru saya potong untuk batang utamanya Oke teman-teman, sahabat bonsai semua langsung aja kita lihat hasilnya sudah seperti apa untuk hari ini Nah teman-teman, ini salah satu pohon yang saya pecah batangnya Jenis dari waruh hutan, orang-orang di tempat saya menyebutnya teman-teman Banyak kesamaan teman-teman dari karakter batangnya, kulitnya, dan untuk daunnya Nah ini teman-teman, sekitar dua bulan yang lalu saya pecah di awal menjadi empat Dan saya lihat kambiumnya sudah pulih lagi Dan saya lanjut lagi, pecah batang menjadi delapan beberapa minggu yang lalu Ini pun teman-teman sudah mulai mengering lagi untuk hasil pecah batangnya Untuk jenis pohon ini teman-teman, waruh hutan ini sangat mudah sekali pulih untuk kulitnya Nah disini nanti teman-teman, kita pecah lagi menjadi 16 ya teman-teman Cuma disini kita tunggu aja sampai pulih lagi pecah batang tahap keduanya Nah untuk yang pertama ini teman-teman, saya masih loss batangnya Tidak saya ganggu Oke teman-teman, kita lihat yang lainnya Untuk jenis waruh hutan ini Yang kedua, saya pecah batang, langsung potong batang utama Nah ini teman-teman, untuk yang kedua, saya pecah batang menjadi empat Ini awalnya, setelah saya pecah, langsung saya potong batang utama Dan ini bekas potongannya teman-teman Dan cukup cepat juga teman-teman, ternyata hasilnya seperti ini Sekarang sudah mengeluarkan tunas-tunas cabang baru Buat pohon yang ini teman-teman, belum saya tambah lagi untuk pecah batangnya Jadi kita tunggu aja sampai tunas-tunas cabang barunya subur kembali Dan ini teman-teman, pohon berikutnya Yang saya coba pecah batang Nah yang ini teman-teman, cukup cepat pulih lagi hasil pecah batangnya Sudah menutup semua teman-teman Di awal teman-teman, saya pecah empat aja Nah teman-teman, disini saya coba beberapa minggu yang lalu Setelah hasil pecah batangnya sudah menutup semua Ini saya potong teman-teman batang utamanya Sampai saat ini, belum mengeluarkan tanda-tanda tunas baru Berhati teman-teman, untuk kinis pohon ini Waruh hutan ini, enaknya pecah batang Langsung potong batang utamanya Kulitnya cepat pulih juga kok teman-teman Bahkan cepat juga tumbuh tunas-tunas cabang barunya teman-teman ya Nah yang ini teman-teman, saya pecah di awal menjadi delapan Tapi masih kelihatan enggak mekar teman-teman ya Nantilah setelah kita dongkel Kita buka semua, kita mekarkan lagi untuk hasil pecah batangnya Untuk di lokasi ini teman-teman, jenis waruh hutan ini ada saya pecah sekitar 12 batang pohon Nah yang berikutnya teman-teman, saya mencoba pecah batang di alam juga Dari jenis pohon gaharu Inilah teman-teman hasilnya Di awal ini saya pecah empat Dan berikutnya saya pecah menjadi delapan Mungkin bagi teman-teman ya Masih jarang sekali Untuk pohon gaharu dibuat bonsai Saya juga enggak tahu kenapa Di sini saya hanya mencoba Mengkoleksi dari jenis gaharu teman-teman Saya buat bonsai Karena dari sifat pohon gaharu teman-teman Cabangnya sangat lentur Kulit batangnya cukup lunak Ya memanfaatin aja teman-teman Bahkan bahan-bahan yang ada di hutan Karena untuk gaharu di tempat kami Sangat banyak tumbuh liat Nah yang ini teman-teman Untuk pohon gaharu juga Pohon utamanya saya potong Dan saya biarkan cabang satu aja Di awal teman-teman Ini saya pecah empat Untuk hasilnya Sudah menutup teman-teman Dan saya lanjut lagi Pecah menjadi delapan Disini saya teman-teman Program pecah batangnya Pohon yang masih kecil-kecil aja Untuk yang paling besar Mungkin hanya sebesar lengan Nah untuk pohon gaharu teman-teman Di tempat ini Saya pecah batang mungkin Sekitar 17 batang Inilah teman-teman Hasil dari eksperimen mencoba Pecah batang di alam liar Untuk jenis pohon waru-hutan Dan pohon gaharu Ternyata hasilnya cukup memuaskan Bagi saya sebagai pemula Terima kasih Buat teman-teman Saya ucapkan Telah menyimak video ini Sekian dari saya Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dari channelnya Bonsai Pemula Membolang apa saja Terima kasih Terima kasih